Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel Asti update di kesempatan malam hari ini tentu saja ya para sahabat Asti admin kembali bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate seputar pasangan favorit kita Alshad Ahmad dan juga Katiara Andini tentunya namun sebelum memulai masuk ke kabarnya admin juga tidak bosen-bosennya nih mengingatkan untuk segera tombol subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya supaya kalian semua tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Asti update langsung saja nih para sahabat t-shat kita meluncur ke kabar-kabar hangat yang dikesempatan malam hari ini check it out yang yang pertama ini ada di Instagram tim Andeskola asal sakti eks mutiara nih tentu saja dikabar sebelumnya admin sempat menyajikan berita mengenai akan ada konten yang di update channel Alshad Ahmad yaitu konten dia bersama khatiti pada saya menyaksikan sirkuit menyaksikan motor GP di sirkuit mandalika ya para sahabat t-shat namun sampai sekarang belum ada update-an sama sekali ya di channel Alshad Ahmad karena di kabar sebelumnya admin menginpolkan melalui Instagram tim Alshad sakti mutiara bahwa akan ada uploadan sore nanti di channel Alshad Ahmad namun sampai malam ini belum belum ada uploadan kenapa dan kenapa ya guys dan update terbaru dari Instagram tim Alshad sakti ex mutiara ini memberikan jawaban untuk kita semua nih ya sedari tadi menunggu update-up update asupan asupan apalagi video vlog mengenai perjalanan Alshad dan juga khatiti yang menyaksikan gelaran dan MotoGP di sirkuit mandalika disitu isi DM dari admin Instagram tim Alshad sakti mutiara dengan menek dari Alshad Ahmad ya Hai Kak nanti ada konten nanti konten nonton motor GP tayang jam berapa Kak kapan diapnya Kak aku udah ditanyain netizen itu listimal sakti mutiara dan dijawab langsung tinggal di review sama Alshad belum bisa soalnya lagi ada tamu jadi sudah jelas ya para sahabat isyad bahwa kontennya lagi di preview oleh Alshad dan juga dia sedang ada tamu sabar ya guys ke Alshad nya masih ada tamu mungkin saja pada saat video ini di upload sudah berbarengan dengan apa yang dijanjikan oleh manajernya Alshad Ahmad namun yang berjadi pertanyaan kita siapa kira-kira tamu Alshad sore hari tadi nampaknya jawabannya ada di gambar selanjutnya nih ternyata Alshad Ahmad sedang collab dengan Starby nih salah satu girl band yang markasnya ada di Bandung atau girl band asalnya dari kota Bandung Starby melalui salah satu personilnya Anabel disitu mengupdate kebersamaan dirinya dengan Alshad Ahmad ya wah pantesan saja sampai agak telan nih ya para sahabat isyad untuk mengupload video di mandalika kemarin jalan-jalannya bersama katiti segaligus menyaksikan gelaran motor GP di insta story lainnya dari para personil Starby kali ini ada di Sela Fernanda disitu dia mengupdate video ini sorry pada saat menyusui baby selen ya baby selen sampai meremelek tuh disisui namun ada sebuah kalimat ya cukup mencuri perhatian kita para fans dari pasangan tisah disitu Sela Fernanda menulis titi pinjem dulu ya ada anaknya eti Randini et alshad Ahmad bagaimana nih katiti mamanya selen selen dipinjemin gak sama Sela Fernanda salah satu personil dari girl band Starby yang berasal dari Bandung banyak sekali bocoran bertebaran di Instagram Instagram ya atau informasi informasi collabnya Alshad Ahmad dengan para personil Starby ini salah satu sumbernya kali ini ada di Instagram manajemen dari Starby disitu Instagram dengan nickname Noi JJ terlihat alshad yang sedang bermain dan akan mengeluarkan Golden Eagle kesayangan atau Golden Eagle barunya nih elang emas barunya yaitu Valkyrie yang diberi nama oleh Alshad Valkyrie Wah cantik dan gagah sekali ya Valkyrie ini besar dan juga pasti terlihat sangat dong burung elang milik Tau pasiat Tau pasiat Tau pasiat Tau pasiat mungkin saja kata deg-degan nih yang dapat sedikit mengambarkan perasaan kita para fans dari pasangan t-shirt al-al-share amat khususnya ya seperti apa yang admin tampilkan tadi Oh dan juga di Instagram Sarah Fernanda nih para sahabat isa disitu melalui update-an instastory nya dia memperlihatkan al-share yang dengan sangat beraninya masuk ke kandang esan dan jino raya tanpa pengamanan apapun nih langsung face-to-face dengan sang raja yang ada di kebun binatang mini al-share amat di kediamannya di Bandung ya tidak lain dan tidak bukan adalah itu adalah esen ya para sahabat isan Kenapa admin katakan itu esan tentu saja dong para sahabat isan bisa perhatikan gambar yang sengaja admin lingkari warna kuning tersebut jadi dipastikan bukan itu adalah esan ya bukan jinora hahaha diunggahnya juga saya lapir anda menambahkan caption gile ke al-share yang masuk gue yang ketar ketir bukan hanya kaseh lah namun para fans ya menyaksikan dan juga para tim dari Starby ikut ketar ketir ya melihat al-share amat masuk ke kandang esan tanpa pengamanan apapun nih melalui update-an berikutnya kali ini sumbernya dari Instagramnya Aal-share dia mengupdate instastory yang sama ya pada saat dia memasuki kandang dari esan tanpa pengamanan apapun terlihat disitu tampaknya Aal-share sedang melakukan atau syuting konten Tiger cage ya salah satu konten yang sangat ditunggu-tunggu oleh para viewers atau subscriber dari channel Aal-share amat yaitu Tiger cage tertulis di caption unggahnya jangan tiru ditiru ya guys ini nekat abis tapi tenang kau ya para sahabat di saat kita tahu jam termang dari Aal-share amat sebagai animal handler nih dan juga esan ini sang harimau benggala kesayangan dari Aal-share amat sudah dirawat sedari kecil oleh Aal-share amat ya jadi mereka satu sama lain sudah memiliki keterikatan dan juga satu sama lain sudah bonding nih jadi aman-aman saja Aal-share masuk ke kandangnya esan nih apa yang di-update barusan di repost ulang juga oleh Instagram penbase Aal-share amat fans dengan caption sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi nih semuanya pada terpana dan juga tercengang ya dengan keberanian papa saat yang memasuki kandang esan tanpa pengamanan apapun nih langsung face to face dengan si raja yang ada di kebut binatang mini Aal-share amat tentunya next kita masuk ke kabar nomor dua kali ini ada di Instagram dengan nickname 782 underscore yours disitu menampilkan data dari Juk top 100 dan tentu saja yang menjadi fokus pembahasan adalah lagu-lagu dari katiara Andini atau kati tim mamanya selen ya para sahabat isa disitu lagu janji setia sudah berada di posisi ke-49 atau naik 7 peringkat dan juga janji setia sudah berada di nomor 30 naik dua posisi ya untuk Juk top 100 minggu ini semoga saja bisa naik ke pucuk dan naik naik terus ya untuk lagu-lagu andalan dari katiara Andini di aplikasi music Jukes kabar bahagia tampaknya tidak henti-henti menerpa dua idola kita kali ini khatiti ya para sahabat isa yang masuk kita Instagram lah music review salah satu Instagram yang khusus membahas musik dan juga Instagram tersebut sumbernya dari luar ya bukan Instagram asli Indonesia Wow Masya Allah sekali ini katiti disitu di caption nunggahnya yang sudah admin terjemahkan menjadi bahasa Indonesia selamat kepada etiara Andini atas singlenya merasa indah ditampilkan bersama kami di vlog review musik kami tersedia di Spotify YouTube dan juga platform music lainnya biarkan artis ini melulu ke hati kita dengan melodi ajaibnya tertulis di caption unggahan Instagram la music review langsung saja di kolom komenternya diserbu oleh para fans dari tisan khususnya para fans mutiara nih dengan menuliskan nama tiara Andini sebagai bentuk apresiasi atas apa yang diunggah oleh Instagram tersebut sekian saja dahulu ya para sahabat isa yang dapat admin tampilkan di kesempatan malam hari ini dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update-update terbaru lainnya dari channel Asti update sekali lagi admin ucapkan terima kasih see you the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh